Nah ini namanya Apam Barabai Jadi yang unik dan menarik ya saya melihat dia membuatnya ini ya Tempat untuk pengukusan Apamnya seperti ini Pernah saya lihat pada saat orang jualan Apam Bugis Jadi harganya ini Rp1.000 ya Jadi kalau kita mau makan dan menikmati Apam ini Kita harus ya Nah pakai surutan kelapa Pagi hari ini saya berada di pasar ya Nah ini daerah pasar Ini rame sekali ya ini pasar Prumnas ya namanya ya Pasar Prumnas yang berlokasi di jalan Cemara Cemara ya Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Saya persis berada di depan penjual Apam ya Nah ini namanya Apam Barabai Jadi yang unik dan menarik ya Saya melihat dia membuatnya ini ya tempat untuk pengukusan Apamnya seperti ini Pernah saya lihat pada saat orang jualan Apam Bugis Nah menarik bagi saya ya Saya mau membeli sekalian bertanya-tanya dan juga mereview Apamnya Apam Barabai Jadi Barabai ini adalah salah satu kota yang ada di Kabupaten Kalimantan Selatan Dan persisnya Kabupaten Hulus Sungai Tengah ya Sahabat dan rakyat Ini dengan Mas Rahman Mas Rahman penjual dari Apam Barabai ya Mas saya mau tanya bukannya setiap hari ya Ya setiap hari Nah ini bukannya setiap hari mulai jam Dan 6 Jam 6 pagi sampai Selesai Oh sampai selesai Jadi kalau udah selesai pulang ya Menarik sekali ya Apam Barabai Adonan Apam Barabai ya Jadi direbus dengan tuangan Yang pernah saya lihat adalah ini tuangan Apam Bugis Nah seperti ini sahabat dan rakyat ya Jadi adonan ini adonan Apam Barabai Biasanya pembuatan Apam Barabai itu ya Bentuknya bulat mas ya Bulat pakai daun pisang Bulat, tipis dan pakai daun pisang Nah Jadi mereka merebusnya itu Dimasukin dalam daun ya Dimasukin dalam daun Mungkin ada berapa dikit Jadi biasanya 10-10 ya Jadi Mas ini kreatif ya Kreatif sekali Jadi membuat Apam Barabai ini Bisa dihidangkan langsung di tempat ini Dinikmatin oleh pembeli ya Apap ya kreatif nih Nah ini proses apa nih namanya mas Proses Biarnya Jadi ini pembuatannya ya Apa namanya itu? Apam Barabai Oh Sekini Apam Barabai Apam Barabai ya Kalau tuangannya apa ini? Tuangannya apa ini? Saya pernah lihat ini ya Tuangan ini Seperti Apam Bugis Jadi saat membuatkan Orang membuatkan Apam Bugis itu Tempatnya seperti ini Tapi ini adonannya adalah adonan Apam Barabai ya Oke Proses pengukusan ya Pengukusan Jadi proses Oh ini Asapnya Asapnya ya Nah dari Air direbus ya Jadi air direbus Di atasnya ditaruh Ini ya Apamnya ya Nah ini yang sudah matang ya Ini apam yang sudah matang Oh dia akan ini ya Mengembang seperti ini ya Berapa lama proses pengukusan ini? 13 menit 13 menit ya? Kembalian juga ya? Satu hari biasa Ini Berapa Menghasilkan kue Apam ini? Per kilo Per kilo ya? Tidak bisa dihitung dengan jumlah ini ya? Tidak Oh jadi Satu hari berapa kilo Pakai tepung itu? Tepung beras 9 kilo Jadi tepung beras 9 kilo ya Satu hari ya? Berapa lama itu mas? Satu bulan Satu bulan ya Satu bulan sudah rame Mas selain di sini Dimana mas? Sungai Lulut Oh jadi ternyata Ada cabang Cabangnya itu di Sungai Lulut ya Kilometer delapan Kilometer delapan ya Jadi bagi sahabat dan rakyat Yang berada di daerah Sekitar Sungai Lulut ya Ada yang dua? Ada tapi dari sore sampai malam Oh jadi keluarannya sore sampai malam ya Bisa Datang ke sana untuk menikmati ya Mau menikmati ya Mencoba apam baraba ini ya Nah ini apam baraba ini seperti ini ya Jadi harganya ini seribu rupiah Ya Seribu rupiah Jadi kalau kita Mau makan dan menikmati apam ini Kita harus Ya Nah pakai surutan kelapa Saya nikmati dulu ya Manis Lembut ya Serut dan kelapanya juga gurih nih Jadi campuran antara gurih dan manis Lembut Harganya seribu rupiah Ya sangat terjangkau Mantap Oke sahabat dan rakyat ya Tadi saya sudah menikmati apam baraba yang ada di sini ya Nah ini mas apam baraba ini enak mas ya Alhamdulillah Nah semoga jualannya ya Harus-harus mas Jadi banyak yang menonton di video ini Datang ke sini untuk menikmati apamnya ya Oke sahabat dan rakyat ya sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk menambah informasi seputar jajanan yang ada di kota Banjarmasin Semoga para pelaku WMKM seperti ini ya Terus berkembang Maju Sehingga dapat membantu perekonomian yang ada di kota ini Jangan lupa subscribe Next and comment di channel Youtube Aris Karyan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax